Selamat datang channel YouTube Boss Project, yang lagi viral katanya, lampu belakang, tapi bisa running text. Memang benar, bahwa akhir-akhir ini telah beredar tren modifikasi lampu belakang, di mana stop lamp yang biasanya digunakan untuk mensyaratkan tanda pengereman, sekarang malah dipaksakan untuk menampilkan susunan huruf atau kalimat. Selain menampilkan text, adakalanya stop lamp semacam itu juga menampilkan suatu animasi yang bervariasi. Nama teknis dari lampu tersebut adalah LED Matrix, sekumpulan LED yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Di online shop sendiri, sudah banyak beredar stop lamp custom yang seperti itu. Jadi, jika kalian memang ingin memilikinya, sebenarnya bisa tinggal beli saja. Tapi, apalah seni dari modifikasi dengan cara beli jadian? Bukan tipe kalian? Kalau begitu, video kali ini mungkin akan cocok. Karena di sini, kita akan coba membuatnya, dan semuanya akan dimulai dari 0. Meskipun begitu, saya berjanji semuanya akan tetap simple, sehingga mudah dicoba oleh orang awam sekalipun. Mari mulai dari bahan-bahan apa saja yang akan dibutuhkan. Pertama, adalah modul LED Matrix dengan IC driver MAX 7219. Modul ini memiliki ukuran 32x8. Maksudnya, terdiri dari 32 kolom dan 8 baris. Terkadang, ada juga yang menyebutnya sebagai modul 4-in-1. Disebut 4-in-1, karena dari pembelian satu buah modul ini, kita akan mendapatkan 4 buah modul LED Matrix yang sudah saling terhubung satu sama lain. Kalian bisa saja memutuskan untuk menggunakan modul LED Matrix yang berukuran lebih kecil. Karena modul semacam ini juga tersedia dalam bentuk eceran berukuran 8x8. Modul LED Matrix ini tidak akan dapat bekerja sebelum diperintahkan untuk bekerja. Maka dari itu, bahan kedua yang dibutuhkan adalah mikrokontroller sebagai pemerintah. Kita gunakan saja salah satu yang murah dan mudah ditemukan di pasaran, yaitu ESP8266 dari sebuah Wemos D1 Mini. Wemos D1 Mini ini akan menjadi otak dari proyek kali ini, di mana ia akan ditugaskan untuk mengendalikan modul LED Matrix melalui protokol komunikasi SPI. Sebagai bonusnya, ESP8266 miliki chip Wi-Fi yang terintegrasi dalamnya, jadi nantinya bisa juga dihubungkan dengan handphone. Bahan ketiga yang dibutuhkan adalah modul bug converter, atau ada juga yang menyebutnya sebagai step-down. Di sini akan digunakan modul DSL 5000 dengan IC regulator XL4005. Seperti yang kita ketahui, bahwa listrik kendaraan umumnya menggunakan tegangan kerja sebesar 12V. Sedangkan modul LED Matrix dan Wemos D1 Mini yang kita miliki hanya membutuhkan tegangan masukan 5V. Jadi sesuai namanya, modul step-down ini akan dimanfaatkan sesimpel seperti menurunkan tegangan kendaraan yang semula berada di sekitaran 12V menjadi hanya 5V. Jika modul ini dirasa terlalu besar atau memakan terlalu banyak ruang, ada alternatif lain yang bisa digunakan, yaitu modul seri MP1584. Ukurannya memang lebih mungil. Namun, perlu diperhatikan bahwa modul ini di pasaran setidaknya ada tiga macam. Ada yang outputnya 3,3V, ada yang 5V, dan ada juga yang adjustable, atau yang bisa diatur. Melihat hanya dari tampilan fisiknya saja, mungkin akan sangat sulit untuk membedakannya. Jadi, pastikan kalian membeli modul yang tepat untuk keperluan ini. Yang terakhir, bahan yang dibutuhkan adalah optocoupler seri 817, dan sebuah resistor 2,2 kOhm. Kembali lagi bahwa sinyal rem yang disilkan oleh kendaraan masih memiliki tegangan yang terlalu tinggi, yaitu 12V. Tegangan sebesar itu akan sangat tidak disukai oleh mikrokontroller. Disinilah optocoupler akan menjadi perantara dalam menyampaikan sinyal rem yang dihasilkan oleh kendaraan. Untuk kemudian, diteruskan menuju ke mikrokontroller. Meskipun sebenarnya nantinya optocoupler ini tidak akan digunakan sebagaimana seharusnya sebuah optocoupler, tapi ya, agar tidak bingung, bisa anggap saja ini sebagai sensor rem. Sedikitnya inilah bahan-bahan yang dibutuhkan. Ehm, mungkin juga butuh obat sakit kepala. Untuk apa kalian tanya? Untuk sakit kepala. Tapi ya, itu opsional. Dari segi hardware, sepertinya sudah cukup. Sekarang, mari beralih ke software. Sama halnya saat kita membuat mainan timing ramben. ESP 8266 yang digunakan harus diprogram terlebih dahulu agar dapat bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Jika saat itu proses pemprogramannya menggunakan handphone, untuk kali ini mari kita program saja menggunakan komputer. Maka dari itu, pertama-tama pergi ke website arduino.cc. Pilih software. Kemudian pilih program Arduino IDE. Pilih saja yang versi 1.8. Kemudian, sesuaikan dengan sistem operasi dari komputer kalian masing-masing. Kalau mau donasi ke Arduino, silakan. Kalau tidak, harapkan saja yang terbaik dan download programnya. Setelah ter-download dan ter-install, jalankan program tersebut. Nanti, tampilannya kurang lebih seperti ini. Berhubung pada dasarnya program ini dikhususkan untuk produk-produk Arduino saja, maka perlu dilakukan sedikit modifikasi agar program ini juga dapat digunakan untuk WMOS di satu mini. Caranya, pergi ke File, Preferences, kemudian masukkan link berikut pada bagian additional board manager URL. Lalu tekan OK. Selanjutnya, buka Tools, pilih Board, lalu pilih Board Manager. Di sini kita akan mencari ESP8266. Setelah ketemu, tinggal di-install. Kini program Arduino IDE sudah mendukung penggunaan ESP8266 atau WMOS di satu mini. Berikutnya, kita perlu menyiapkan library yang akan dimanfaatkan untuk membantu menghasilkan program Stop Lamp Running Text. Caranya, pergi ke Sketch, Include Library, kemudian pilih Manage Library. Carilah library bernama MD Underscore MAX72XX. Kemudian, pilih Install. Jika library sudah berhasil di-install, maka persiapan software telah selesai. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah menghabiskan waktu 20 jam ke depan untuk belajar bagaimana cara menulis kode program. Sekarang, kita akan memulai C++ Introduction. Di konsep ini, kita akan membincangkan tentang apa yang C++. Oke? Bercanda. Saya-caya bilang dari nol, kita tidak akan benar-benar mulainya dari nol. Jadi, tidak perlu belajar menulis kode. Anggap saja, ini jalur orang dalam. Silakan buka link yang ada pada deskripsi video ini. Di sana, kalian akan menemukan file program yang sudah siap untuk menghasilkan stop frame running text. Buatlah folder baru dan sesuaikan dengan nama file tersebut. Kemudian, masukkan ke dalamnya. Selanjutnya, buka file tersebut. Kurang lebih sepertilah kode program untuk menghasilkan stop frame running text. Ada beberapa parameter yang bisa diubah-ubah. Tapi simpat saja dulu itu untuk nanti. Pokoknya sekarang, mari fokus agar barangnya jadi terlebih dahulu. Hubungkan Wemos D1 Mini pada port USB komputer. Sekarang pilih Tools, Port, ESP8266, pilih Wemos D1 Mini. Buka lagi Tools, Port, kemudian pilih port yang aktif. Kebetulan di komputer saya, USB port di mana terpasangnya Wemos D1 Mini dikenali sebagai COM3. Pada komputer kalian, bisa saja muncul sebagai COM4, COM2, atau lain sebagainya. Simpelnya, pilih saja yang muncul. Terakhir, tinggal klik tombol panah ke kanan, atau upload program. Maka Wemos D1 Mini ini, telah terisi program yang siap untuk disandingkan dengan modul LED Matrix, agar dihasilkan Stop Lamp Running Text. Sebagai sentuhan akhir, tinggal dirangkai sedemikian rupa, hingga seluruh komponen yang telah disiapkan dapat menjadi satu kesatuan. Mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan PCB bila diinginkan hasil yang lebih rapi. Tapi lagi-lagi, agar semuanya tetap sederhana, mari hubungkan saja secara langsung. Tidak lupa juga untuk menyetel modul step down sebelum digunakan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Sesimpel inilah rangkaian untuk stop lamp running text. hanya ada 3 kabel. Kabel ke lampu kota, kabel ke lampu rem, dan kabel ke ground atau rangka kendaraan. terima kasih telah menonton! 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 setelah menonton! Sampai menonton! bahwa tadi kita berbicara soal Wi-Fi? Yap, untuk mengubah teks apa yang ditampilkan, bisa digunakan handphone yang mendukung jaringan Wi-Fi. Pertama, hubungkan handphone pada jaringan Wi-Fi dari stop lamp. Kemudian, buka browser dan ketikan 192.168.4.1 Selebihnya, tinggal atur saja kata-kata apa yang ingin ditampilkan. Melalui pengisian satu atau kedua text box yang tersedia. Terima kasih telah menonton! Selain mengubah teks, ada juga beberapa mode tampilan yang bisa dipilih. Misalnya, hanya menampilkan teks, hanya menampilkan animasi, atau bahkan mau menampilkan keduanya. Terima kasih telah menonton! 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 Agar memudahkan akses pengaturan stoplamp ke depannya, tinggal simpan saja halaman web ini. dengan begitu, kita dapat dengan mudah membuka halaman untuk mengatur stoplamp. di video ini saya tidak bisa benar-benar menunjukkan penerapannya pada stoplamp bawaan motor. karena secara pribadi, karena secara pribadi, saya juga tidak begitu tertarik dengan stoplamp semacam ini. tapi sepertinya, tapi sepertinya itu bukanlah apa-apa. saya serahkan saja masalah penerapannya kepada kalian. tinggal disesuaikan dengan rumah lampu belakang dari motor kalian masing-masing. Yang jelas, penerapan stoplamp running tax ini akan membutuhkan rumah lampu belakang dengan kaca yang bersifat tembus pandang serta tidak berlensa. Jika tidak, maka seperti inilah hasilnya. Bicara soal menyesuaikan, ingat bahwa tadi dikatakan, ada beberapa parameter yang bisa diubah-ubah bila mana diperlukan. Menggunakan modul light matrix berukuran 32x8 mungkin saja terlalu besar bagi rumah lampu belakang yang memiliki keterbatasan ruang. Katakanlah rumah lampu belakang motor hanya mampu menampung light matrix berukuran 24x8. Itu tidak menjadi masalah. Kembali pada kode program, sebelum dilakukannya proses upload, tinggal ubah saja variable jumlah modul menjadi 3 buah dari yang awalnya 4 buah. Kemudian, barulah di-upload. dengan begitu, program tersebut akan langsung kompatibel dengan penggunaan 3 buah modul light matrix. Dan jika belinya kebanyakan, katakanlah disini sudah terlanjur beli 4 buah, padahal tadi cuma butuh 3 buah, jangan ragu untuk memotong atau membuang 1 buah modulnya. Sifat dari light matrix ini begitu fleksibel. Berikutnya, katakanlah ada yang tidak suka dengan nama wifi bawaan. Ada yang ingin menggunakan password unik, sehingga tidak sembarang orang bisa mengaksesnya. Itu bukan masalah juga, karena pada bagian kode program ini, kita dapat mengatur SSID dan password dari stoplamp running text yang dibuat. Maka dari itu, jangan lupa untuk maturnya sebelum dilakukan proses upload. Untuk pengguna biasa, mungkin hanya itu saja yang bisa diubah-ubah dengan mudah. Kecuali, jika kalian memang mengerti dengan apa yang sedang kalian lakukan. Maka, silakan saja utak-atik kode program ini. Misalnya, disini ada fungsi-fungsi animasi. Ada HTML untuk tampilan antar muka web. Bahkan bila mau, bisa mengubah mode untuk remnya. Silakan saja. Tapi hal semacam itu, sepertinya hanya akan dilakukan oleh pengguna tingkat lanjut. Tidak ada lagi yang bisa saya katakan, selain ucapan selamat, karena telah berhasil melalui seluruh proses untuk membuat stoplamp running text. Ya, itu saja. Kecuali, jika kalian ingin mendengar sedikit pendapat. Apa maksud dari munculnya Pac-Man mengejar hantu? Apa maksud dari balok yang bergerak ke kanan dan ke kiri? Apa maksud dari cahaya redup terang? Saya sendiri akan benci jika bertemu dengan stoplamp semacam ini di jalanan. Karena jujur saja, ini akan sangat mengganggu pengguna jalan lain yang posisinya sedang berada di belakang. Normalnya, lampu stoplamp diciptakan hanya ada dua macam nyala. Nyala merah redup yang mana diartikan sebagai tanda dari keberadaan kendaraan, dan nyala merah terang yang diartikan sebagai perlambatan laju kendaraan. Semuanya seperti itu. Sangat simpel, dan sangat mudah dipahami. Bertemu dengan stoplamp yang hanya sekedar running light saja, itu sudah cukup membingungkan terkait apa maksud yang ingin disampaikan dari nyala semacam itu. Kemudian sekarang, malah running text. Memangnya, apa maksud yang sedang berusaha disampaikan dari suatu kendaraan yang stoplampnya menyala terang dan bertuliskan, Senggol dong. Apa itu keren? Ya, 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 itu keren. Apa itu unik? Ya, 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 itu unik. Tapi tolong pertimbangkan juga soal keselamatan. Ini bukan hanya soal keselamatan pengguna jalan lain, tapi juga keselamatan diri sendiri jalan raya. Karena keren dan unik, bukanlah alasan yang ingin didengar oleh track 10 roda saat berada di belakang kalian. Bukan? Keren? Senggol. 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 Sub indo by broth3rmax